Selamat datang kembali di Uda Wahidin Channel Channel yang selalu berbagi informasi Pengetahuan dan pengalaman tentang sistem informasi geografis penginderaan jauh Serta pemetaan menggunakan drone Pada video kali ini akan saya sajikan tutorial tentang cara menghitung Otomatis pokok pohon kelapa sawit Menggunakan aplikasi E-cognition Oil Palm Atau yang lebih tren dikenal dengan Oil Palm Analysis Hasil analisis akan disajikan seperti ini Bagaimana cara melakukannya menggunakan E-cognition Oil Palm Berikut tutorial tentang analisis Oil Palm Langsung saja kita jalankan E-cognition Oil Palm Aplikasi Pada video tutorial kali ini saya menggunakan Aplikasi Oil Palm Versi 1.0 Caranya cukup mudah Setelah menjalankan aplikasi Oil Palm E-cognition Pada panel bagian kiri sudah terdapat urutan analisis yang dimulai dari proses import data Pilih import data Kemudian masukkan sumber data Ortofoto DSM dan DTM Jika teman-teman hanya mempunyai ortofoto Tidak apa-apa Namun data yang disajikan Hanya Jumlah dari pokok pohon Kelapa sawit Jika ada data DSM dan DTM Maka lebih jauh akan menghasilkan hasil analisis berupa Jumlah luas Kanopi Kemudian tinggi dari masing-masing objek Kelapa sawit Tambahkan ortofoto Ortofoto bisa berupa Data RGB dari drone maupun CIR Atau infrared Yang berasal dari foto udara Atau Yang berasal dari Drone multispektral Untuk contoh video kali ini Karena saya tidak punya data Kebun kelapa sawit Maka saya hanya menggunakan data Kebun kelapa Setelah menambahkan ortofoto Selanjutnya tambahkan data DSM Digital surface model Yang dihasilkan dari pengolahan foto udara Orto mozaik Kemudian untuk data DTM Adalah hasil pengolahan filter DSM Menjadi data train Pengolahan data DTM Sudah pernah saya sajikan Dalam tutorial sebelumnya Nanti akan saya Jantumkan pada Link deskripsi Di sudut kanan atas video ini Setelah memilih data ortofoto DSM dan DTM Selanjutnya tekan Tombol import Untuk Memasukkan data-data tersebut Kedalam Ecognition oil palm Kita tunggu proses Input data Atau import data Jika pada import data telah ada centang Maka data Ortofoto DSM dan DTM Sudah di Sudah berhasil di import pada aplikasi Selanjutnya Selanjutnya Tahap berikut adalah Define project setting Pada proses define project setting Ada dua pilihan Pilih tipe kamera Sesuaikan dengan data yang kita punya Yang sudah di import Karena data Dalam contoh ini adalah RGB kamera Maka yang dipilih adalah RGB kamera Kemudian area unit Pilih sesuai dengan kebutuhan Ada meter persegi Hektare Kilometer persegi Maupun akres Dalam contoh video ini Akan saya pilih Area unit adalah Hektare Selanjutnya Tekan tombol Confirm Untuk Mengkonfirmasi Define project setting Jika berhasil Maka tanda centang Sudah Akan muncul Pada Define project setting Sekali lagi Bahwa ini adalah Data Kebun kelapa Karena saya tidak punya Data kebun Kelapa sawit Maka yang saya contohkan Adalah data yang mirip Yaitu Data kebun kelapa Masyarakat Nah selanjutnya Tahap untuk Mendefinisikan area Yang akan dianalisis Dengan memilih Define block Nah pada Define block Mode ada Manual creation Yaitu Data akan dibuat Secara manual Kemudian import Dari save file Atau bisa Melakukan analisis Terhadap Keseluruhan screen Akan saya contohkan Bagaimana Membatasi area Dengan menggunakan Mode manual Creation Kemudian Pilih draw Atau delete Setelah dipilih Draw Atau delete Lakukan digitasi Terhadap area Yang akan Dianalisis Misalnya Vaccine jika selesai sampai pada titik awal digitasi secara otomatis akan ada snapping untuk hubungkan hasil digitasi double click untuk mengakhiri proses pembuatan area yang akan dianalisis jika sudah teman-teman bisa melakukan editing atau selanjutnya tekan tombol save untuk menyimpan hasil identifikasi atau definisi batas area klik save kita tunggu prosesnya ini adalah batas area tahap selanjutnya adalah detect palm detect palm adalah proses untuk mendeteksi basis dari data pokok atau tegakan dari kelapa sawit atau dalam contoh ini adalah pohon kelapa kemudian sensitivitas secara default adalah 0,7 teman-teman bisa melakukan trial and error untuk merubah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam contoh ini akan saya gunakan nilai default yaitu 0,7 kemudian bisa menandai detect small untuk pokok atau tajuk dari objek-objek yang kecil selanjutnya pilih detect palm agar aplikasi mendeteksi pokok pohon kelapa sawit atau pohon kelapa objek kelapa pada area yang telah dibatasi tekan detect palm kita tunggu prosesnya setelah menekan tombol detect palm maka pada area kerja akan ada tanda place yang mengindikasikan pokok atau tajuk dari pohon kelapa kelapa sawit telah teridentifikasi selanjutnya tekan tombol save untuk mengeksekusi proses pada detect palm jika sudah muncul tanda centang kita lanjutkan pada analisis berikutnya adalah analisis crown size disini analisis ini digunakan untuk mengestimasi ukuran dari setiap ukuran dari setiap pokok tajuk kelapa sawit atau pohon kelapa yang telah dianalisis pilih detect size untuk aplikasi menentukan ukuran yang ditandai dengan lingkaran pada setiap pokok pohon yang dianalisis kemudian teman-teman bisa melakukan verifikasi terhadap objek-objek yang dianggap bukan merupakan pokok sawit misalnya objek ini bisa memilih add atau remove jika telah muncul kursor seperti ini objek yang dianggap bukan pokok pohon kelapa atau kelapa sawit bisa diklik untuk menghilangkan objek kemudian objek yang dianggap merupakan tajuk dari pohon kelapa atau kelapa sawit bisa diklik sehingga ditambahkan data yang sebelumnya tidak ada contohnya juga seperti yang ini maka secara otomatis aplikasi akan menetapkan objek baru dengan estimasi ukuran dari pokok sawit atau kelapa yang dianalisis pada area analisis selanjutnya tekan tombol save untuk mengeksekusi analisis crown size selanjutnya teman-teman juga melakukan bisa melakukan analisis anomali dengan indeks anomali dalam hal ini dijelaskan anomali indeks adalah batasan nilai perbedaan antara pokok pohon yang sehat atau tidak atau jika dalam analisis kelapa sawit silakan tulis di kolom komentar bagaimana berkaitan dengan anomali tentang tingkat kesehatan dari objek tajuk pohon kelapa yang dianalisis bisa memilih klik atau memilih detect anomali untuk menentukan apakah kategorinya adalah pokok pohon kelapa yang masih berdiri atau sehat atau tidak selanjutnya tekan tombol detect anomali kita tunggu prosesnya jika sudah teman-teman bisa melakukan editing untuk memperbaiki data sesuai dengan hasil pengamatan lapangan atau hasil pengetahuan teman-teman yang bekerja di bidang perkebunan untuk menentukan apakah pokok tajuk pohon kelapa sehat atau tidak jika sudah tekan tombol save jika sudah muncul tanda centang maka kita bisa beralih pada tahap selanjutnya yaitu export data hasil analisis sebelumnya pada analisis anomali anomali indeks bisa ditentukan sesuai dengan informasi atau pengetahuan bagaimana menilai pokok tajuk pohon kelapa atau kelapa sawit yang berkaitan dengan tingkat kesehatan selanjutnya pilih export save file kemudian pada bagian ini pilihannya boleh mengekspor jumlah dari pokok tajuk pohon kelapa kemudian tree crowns atau diameter dari data pohon kelapa atau kelapa sait kemudian area yang dianalisis pada result folder pilih lokasi penyimpanan saya akan simpan pada folder yang telah dibuat hasil analisis kemudian tekan tombol ok selanjutnya tekan tombol export untuk mengekspor hasil analisis jika muncul notifikasi there shall have been exported pada folder yang telah kita tentukan tekan tombol ok selanjutnya kita lihat hasil analisis oil palm menggunakan aplikasi e-cognition oil palm pada aplikasi rjs tambahkan terlebih dahulu data foto udara kemudian tambahkan data shp hasil export yang telah dibuat pada aplikasi e-cognition tambahkan tambahkan seluruh data shp kemudian kita bisa merubah simbol batas area kemudian luas kanopi dan pokok pohon pohon kelapa ini adalah hasil analisis pokok tajuk pohon kelapa menggunakan aplikasi e-cognition oil palm kita bisa lihat hasil analisis dalam atribut tabel nah bisa dilihat bahwa data-data yang disajikan adalah ukuran atau diameter dari tajuk kemudian densitas posisi koordinat elevasi pada lokasi titik dimana tajuk itu dianalisis kemudian karena kita menggunakan data DSM maka kita juga dapat melihat data tinggi dari setiap pokok pohon kelapa yang dianalisis misalnya untuk data yang pertama termasuk kategori medium karena diameter dari tajuk pohon kelapa ini adalah 6 meter kemudian densitasnya 159 dengan ketinggian pohon adalah 15,3 meter untuk data selanjutnya adalah seperti tadi penjelasannya untuk data-data yang small kita label klik kemudian akan kita lihat datanya tinggi pohon adalah serat tinggi pohon adalah serat 15,6 meter dengan kategori diameter tajuk adalah kecil atau kurang lebih 3 meter demikian juga dengan data palm buffer atau crown dan data area analisis data yang kita analisis dengan luas kurang lebih 1,44 hektare demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk mendukung terus perkembangan channel ini like, share, dan subscribe sampai berjumpa pada video-video tutorial selanjutnya saya khiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selanjutnya